Intro Halo guys, selamat datang di channel Ajiyo Pada video 2F Olympos, kita tahu bahwa salah satu anggota dari Olympos ada yang bernama Apollomon Nah, Apollomon ini masuk ke dalam grup yang bernama Dead Generals juga yakni grup yang berisi 7 Digimon yang menjaga 7 wilayah di dunia digital setelah dunia digital dibentuk ulang oleh Baguramon menggunakan kode Kron pada anime Digimon Cross Wars Arc ke-2 Siapa saja kan 6 Digimon lain yang masuk ke dalam grup ini? Pada video kali ini, kita akan membahas hal tersebut Sebelum memulai pembahasan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya ya agar tidak ketinggalan video-video lainnya Selamat menyaksikan Dead Generals merupakan grup Digimon yang terdiri dari 7 Digimon yang dikomandokan oleh Dark Knightmon setelah dunia digital ditetap ulang oleh Baguramon menggunakan kode Kron pada Arc-Arc ke-2 Digimon Cross Wars untuk mengumpulkan energi negatif dari para Digimon ke Baguramon Masing-masing dari mereka memerintah kerajaan dan diberikan Darkness Loader mirip dengan Crossroader untuk mengontrol Digimon di kerajaan mereka Mereka mengambil tema elemen dari Yin dan Yang serta hari dalam seminggu Selain itu, grup ini juga memiliki sebutan lain yakni Big Dead Stars 1. Door Bigmon Door Bigmon merupakan satu Digimon dari 7 Dead Generals Digimon yang mewakili elemen api, hari Selasa, dan memerintah kerajaan Dragonland Dia menghancurkan musuh-musuhnya dengan kekuatan tempur yang luar biasa dalam pertempuran baik kekuatan maupun kecepatan dan dengan pengalaman bertarungnya dia dapat bertarung dengan mudah dan beradaptasi di berbagai pertarungan karena kepribadiannya yang suka membuat api untuk menghancurkan di arena pertempuran dia suka membuat kekacauan di area yang damai dan mendapatkan kesenangan dari dunia yang terbakar api dia memiliki pedang api bernama Chiland Cornbrain yang dibuat dari rasa amarah dia dan kekuatannya bergantung dari besarnya kemarahan miliknya dalam anime Digimon Cross Wars Door Bigmon memiliki bentuk Darkness Mode yakni di-cross dia dengan Huang Longmon yang merupakan salah satu anak buahnya pada anime ini juga, Door Bigmon muncul pertama kali pada episode ke-31 sebagai Dead Generals yang memimpin kerajaan Dragonland dia memerintahkan untuk memburu Digimon naga yang tidak mau bekerja sama dan menjadi pengikutnya lalu dia berhadapan dengan Taiki dan Kiriha pada awalnya dia berhasil membuat Omega Shotmon dan Metal Gremont terpojok namun pada akhirnya dia berhasil di kalahkan oleh Metal Gremont yang co-singka menjadi Zeke Gremont Door Bigmon miliki serangan yang bernama Tyran Coldbrain yaitu menyerang musuh menggunakan pedang apinya dan Dragonic Brastonic Fire yaitu menembakkan api dari simbol yang terdapat pada dadanya 2. Neo-Famdemon Neo-Famdemon atau Neo-Myostimon dalam nabbing Inggris merupakan satu Digimon dari tujuh Digimon Dead Generals yang mewakili elemen bulan, hari Senin, dan memerintah kerajaan Vampire Land dia memiliki tujuan dalam bertarung yaitu menghapuskan musuh tanpa meninggalkan jejak dia dapat bergerak dalam kegelapan untuk menyerang musuhnya dan mempunyai hasrat melihat Digimon yang sekarat di bawah cahaya bulan Neo-Famdemon dapat menganggir roh bernama Evil-Phil yang suka mengambil energi hidup Digimon lain dengan serangan yang bernama Nightmare Lake dia memiliki tangan yang dapat dipanjakan untuk menangkap musuh Neo-Famdemon memiliki bentuk lain yakni Neo-Famdemon Darkness Mode yaitu digicross dirinya dengan kumpulan Devimon dan Lady Devimon dalam Digimon Cross Wars Neo-Famdemon muncul pada episode ke-33 yakni sebagai Dead Generals yang memimpin kerajaan Vampire Land dia memimpin para Digimon Undead seperti Lady Devimon dan Devimon serta memerintahkan mereka untuk menangkap Lobmon karena dia mencari legenda Lobmon Putih untuk diserap olehnya dan digunakan sebagai data penambah umurnya serta kekuatannya dia juga berhasil menyerap Omega Shotmon dan Zygremon tetapi pada akhirnya dia dikalahkan oleh mereka yang bergabung menjadi Shotmon di Cross Neo-Famdemon memiliki serangan yang bernama Nightmare Raid yaitu mengeluarkan Heavy Field yang dapat menyerap data musuh dan Guardia Raid yaitu membuat bola energi kegelapan dan menembakannya ke musuh 3. Zamyelmon Zamyelmon merupakan satu Digimon dari tujuh Dead Generals Digimon yang mewakili elemen Kayu, Hari Kamis, dan memerintah Kerajaan Honeyland dia menominasi banyak Digimon berjenis Faerie dan Plan Digimon serta dapat menyamarkan diri di lingkungan pohon, tanah, dan hutan dia menyerang musuh dengan tenang dan menggunakan taktik serta dapat bergerak dengan cepat Zamyelmon memiliki senjata panah yang dapat dia tembakan melalui kedua tangannya dan satu anak panah besar yang dapat dia tembakan menggunakan tubuhnya melalui lubang pada perutnya dalam anime Digimon Cross Wars, Zamyelmon muncul pada episode ke-35 sebagai Dead Generals yang memimpin Honeyland dia memerintah semua Digimon serangga salah satunya adalah Honey Demon untuk mengumpulkan madu dengan cara menyerap energi Digimon lain yang diserap oleh Honey Demon kemudian madu tersebut dikonsumsi oleh Zamyelmon dan memberikan efek dengan mengecilkan ukuran tubuh Zamyelmon karena sebenarnya dia memiliki ukuran tubuh yang besar serta juga memberikan kekuatan tambahan lalu Zamyelmon pun berhadapan dengan Taiki dan kawan-kawan serta dia dikalahkan pula oleh mereka Zamyelmon memiliki serangan yang bernama Arrowlands yaitu menembakkan anak panah dari tangannya 4. Splashmon Splashmon merupakan satu Digimon dari tujuh Dead Generals Digimon yang mewakili elemen air, hari rabu, dan memerintah kerajaan Cyberland karena terbentuk dari cairan Splashmon dapat mengubah dirinya menjadi air dan bergerak dari satu cairan ke cairan lainnya dia juga dapat mengambil bentuk manusia maupun Digimon sesuai keinginannya karena hal ini dia memiliki kemampuan untuk menjadi mata-mata dan mendapatkan banyak informasi kemudian dia sebarkan ke Digimon yang dia kendalikan dia dapat membuat pasukan Digimon dengan cara mengeluarkan drip pin yakni cairan dari dirinya dan memasukkannya ke dalam boneka serta mengendalikannya selain mengendalikan, dia juga dapat membuat racun dari cairan yang dibuatnya Splashmon memiliki bentuk asli yakni berbentuk hewan singa besar pada anime Digimon Crossroads Splashmon muncul pada episode ke-38 sebagai Dead Generals yang memimpin Cyberland di Cyberland ini memang banyak Digimon akan tetapi itu semua hanyalah boneka yang dikendalikan oleh Splashmon sendiri menggunakan drip pinnya bahkan dia juga sempat mengubah dirinya menjadi anak perempuan untuk mengelabui Taiki dan kawan-kawan lalu dia juga mengubah dirinya menjadi Dorulumon bahkan Taiki sendiri setelah mendapat menyerang dan menculik mereka namun pada akhirnya penyamaran dia diketahui oleh Kiriha serta berhadapan dengan mereka pada awalnya serangan mereka tidak berpengaruh ke Splashmon karena tubuhnya terbentuk dari cairan akan tetapi dia berhasil dikalahkan oleh mereka dengan cara menyerang menggunakan serangan yang dapat memanaskan tubuhnya Splashmon memiliki serangan yang bernama Hydro Pressure yaitu menembakkan air bertekanan tinggi dari tubuhnya 5. Olegmon Olegmon merupakan satu Digimon dari tujuh Dead Generals Digimon yang mewakili elemen emas hari Jumat dan memerintah kerajaan Goldland Olegmon memiliki badan yang berat karena seluruh tubuhnya dilapisi dengan armor besi dia memiliki pasukan yang terdiri dari Digimon berjenis akuatik dan hewan laut dia mengumpulkan harta karun dan mengarungi lautan dia memiliki senjata yang sangat berat bernama Dual Tomahawk yakni sepasang kampak yang digunakan untuk melawan musuh selain senjata dia juga memiliki dua bayangan besar pada kotak di pundaknya yang kiri berwarna merah bernama Sword dan yang kanan berwarna biru bernama Jumungan selain itu dia memiliki semacam mantra bernama Gappo Gappo Viva Olegna yakni mengeluarkan gelombang suara yang dibantu dengan helm pada kepalanya yang dapat mengubah data musuh sehingga musuh bingung kemudian berubah menjadi temannya dan dapat menyerang musuh yang lainnya Pada anime Digimon Cross Wars Olegmon muncul pada episode ke-40 sebagai Dead General yang memimpin Goldland di Goldland ini tempat berwarna emas yang sebagian besarnya terdiri dari laut dan Olegmon memiliki kapal untuk mengarungi lautan tersebut pada awalnya dia mengajak Taiki dan kawan-kawan untuk bergabung menjadi teman dia namun tentu saja mereka menolaknya dan mereka pun bertarung pada pertarungan tersebut dia berhasil mengelabungi sebagian besar Digimon milik Cross Heart dan Blue Flare dengan mantranya dan membuat mereka melawan Taiki dan kawan-kawan namun mantra tersebut berhasil dihentikan selain itu dia juga menyadari bahwa Balista Mon merupakan Digimon buatan dia yang selama ini hilang bernama Dark Volume Mon serta melawan Taiki dan kawan-kawan akan tetapi akhirnya dia tersadar dan lebih memilih menjadi Balista Mon serta bersama dengan Short Mon Olegmon pun akhirnya dikalahkan dengan mantranya sendiri oleh speaker milik Balista Mon Olegmon memiliki serangan yang bernama Viking Fufet yaitu menebas musuh menggunakan senjata kampaknya dan dual Tomahawk Boomerang yaitu melemparkan senjatanya seperti Boomerang 6. Grafimon Grafimon merupakan satu dari Seven Dead Generals Digimon yang mewakili elemen bumi hari Sabtu dan memerintah kerajaan Canyonland Grafimon tipe bertarung yang menggunakan taktik dan dengan kemampuannya dia dapat memanipulasi gravitasi serta mengendarikan situasi pertarungan dia memiliki banyak pasukan Digimon yang digunakan untuk menyerang musuh dia juga dapat mengendarikan Digicore dan dapat hidup kembali selama Digicore miliknya tidak hancur dalam anime Digimon Cross Wars Grafimon muncul pada episode ke-42 sebagai Dead Generals yang memimpin Canyonland dia menyusun taktik pertarungan yang membuat Taiki dan kawan-kawan seperti unggul pada awalnya dan mengalahkan dia namun dia sengaja melakukannya dan membuat mereka terpojok bahkan berhasil mengendalikan Kiriha dan memanfaatkan kegelapan yang ada pada hatinya untuk menyerang Taiki namun ketika Kiriha tersadar Shotmon berhasil Digicross menjadi Cross Seven dan sempat mengarahkan Grafimon Akan tetapi sebelum Grafimon hancur, Grafimon memindahkan Digicore-nya ke tangan Taiki dan berhasil pulih kembali serta mengancam mereka jika Grafimon hancur maka Taiki juga akan hancur namun karena keberanian Taiki, Digicore tersebut dikeluarkan dan Grafimon pun akhirnya kalah karena Digicore-nya dihancurkan Grafimon memiliki bentuk Dark Death Mode, yakni Digicross Dili-nya dengan pasukannya Grafimon memiliki serangan yang bernama High Gravity Pressure yaitu memanjangkan tangannya dan menekan musuh dan Octa Gravity, yaitu menembakkan laser dari tentakel-nya dan memanipulasi gravitasi musuh 7. Apollomon Apollomon merupakan satu Digimon dari tujuh Digimon Death Generals yang mewakili elemen Matahari Hari Minggu dan memerintah Kerajaan Brightland Apollomon juga merupakan satu Digimon dari grup bernama Olympos 12 kalau kalian belum tahu apa itu Olympos 12, kontennya sudah pernah saya buat ya dia memiliki energi api kelas Matahari dengan energi ini dia dapat menyerang musuh dan membakarnya pada anime Digimon Cross Wars Apollomon muncul pada episode ke-45 sebagai Death Generals yang memerintah Kerajaan Brightland dia sebenarnya merupakan Digimon baik yang berpura-pura jahat sampai menunggu teki dan kawan-kawan agar dapat bersama-sama menyerang bari Baguramon namun karena culiga dengan Apollomon yang satu saat akan berhianat Baguramon telah lama menanamkan sebuah program tersembunyi bernama Whisper yang membuatnya dapat mengambil ahli tubuh Apollomon tanpa dia sadari sehingga menjadi Apollomon Whisper Whisper ini juga menjadi Death Generals yang sebenarnya dari Brightland ini berbeda dengan Apollomon dia bagaikan sisi jahat dari Apollomon yang suka berbuat kekacauan dan pertingkaian namun pada akhirnya dia berhasil dikalahkan oleh Shatmon, Cross Seven dan Apollomon yang menahan tubuhnya sendiri Apollomon memiliki serangan yang bernama Arrow of Apollomon yaitu menembakkan energi dari tinjunya dan Poibus Blow yaitu mengumpulkan energi terpendam pada kepalan tangannya dan meninju musuh lalu Apollomon Whisper memiliki serangan yang bernama Arrow of Whisper yaitu menembakkan energi dari tinjunya dan Nageki no Taiyo yaitu membuat bola energi kegelapan dan melemparkannya ke musuh 8. Grand Generalmon Grand Generalmon merupakan Digimon Digicross dari para Death Generals yang dipaksakan oleh Dark Knightmon Grand Generalmon muncul pada episode ke-50 Setelah Dead Generals dikalahkan Dark Knightmon membangkitkan mereka kembali menggunakan Code Crown namun yang dibangkitkan hanyalah tubuh serta kemampuan mereka saja sehingga dia dapat mengendalikan mereka sedangkan roh mereka terkurung di dunia roh kemudian dia juga digicross mereka untuk melawan Taiki dan kawan-kawan namun pada akhirnya Grand Generalmon berhasil dikalahkan oleh Shotmon Cross 7 Well itu dia guys untuk video kali ini Jangan lupa like dan share video ini apabila kalian suka Jika ada kritik, saran, atau tambahan dapat kalian tulis di kolom komentar Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Bye